Ini dapet ide dari mana pak bikin kaya gini pak? Jadi ini kaya hotel berjalan ini, tapi versi truk Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan Selamat pagi, siang, sore atau malam, kapanpun kalian nonton video ini Dan video kali ini video yang spesial Karena ini bukan video yang biasanya aku bikin Biasanya kan aku nge-trip naik bis, nge-review bis Ataupun nge-review kendaraan pribadi seperti mobil Dan hari ini aku akan ajak kalian melihat sebuah truk Tapi truk ini bukan truk biasa Truk ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa Sehingga di bagian bagnya itu ada kamarnya Wah ini luar biasa dan aku excited banget sih Dan pagi hari ini sekarang baru jam 7 pagi Ini aku baru selesai prepare By the way aku nginepnya di Hotel Rosalia Indah Umbul Harjo, Jogja, Jawa Tengah Dan perjalanan dari sini menuju ke tempat truknya Itu di garasinya, itu di daerah Wonosari Jadi perjalanannya sekitar 1 jam sampai 1 jam 20 menit Oke, sekarang kita langsung jalan aja Nih, naik motor Scoopy Oke, kita lanjut lagi kalau sudah sampai di lokasinya Tonton video ini sampai selesai buat yang penasaran bagaimana bentuk dari truknya Ternyata di depan Hotel Rosalia Indah ini ada soto ayam Jadi kita sarapan dulu Sarapan dulu Oke, kita sudah selesai sarapan dan sekarang kita berangkat menuju ke Jalanan 1 jam dari kota Yogyakarta Akhirnya kita tiba di lokasinya Dan ini dia truknya Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama dengan owner dari truk-truk yang ada di belakang ini Dan kita mau tanya-tanya nih, dengan Bapak siapa Pak? Budi Pak Budi Pak Budi ini koleksi truk ya Pak? Koleksi Koleksi Hobi ya? Hobi lah Berangkat dari hobi ya Dari kecil memang Saya senang sama truk-truk kayak gini Senang sama truk Oke Jadi kita kembangkan di apa ya Kayak ini Apa, modifikasi-modifikasi ya gitu Oke Jadi emang hobi dari kecil ya Pak? Hobi dari kecil Oke, jadi disini Bapak ini truk-truknya modifikasi sendiri atau ada karuseri atau kemana gitu? Kita awalnya kemarin sempat kerja sama-sama karuseri kayak gitu Tapi ya kita sendiri akhirnya bisa bikin lah Bisa bikin sendiri, modif sendiri Iya modif sendiri kayak gitu Oke Boleh diajak Pak muter-muter? Ada apa aja disini Pak? Oh iya Oke yuk Ini pertama ada truk warna putih nih Pak Ini kan kemarin habis kontes dari Wabong Wabong? Iya Itu kontes awal? Purbalingga 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 kemarin tanggal 17-18 bulan ini Desember ini kan kita kemarin mengeluarkan 3 unit Satu, dua, sama tiga unit ini Oh berarti ini kalau ada kontes keluar semua ya Pak ya? Keluar Oke berarti Ini truk apa Pak? Kenter apa? Ini truk Isuzu Isuzu Giga ya Giga Ini konsepnya kita Konsepnya kita Ke desain lukis Jadi Lukis? Iya Lukis itu maksudnya gimana Pak? Lukis itu gambar dan tulisannya Pakai kuas tangan gitu Oh ini livery-nya ini? Iya Liverinya ini pakai kuas tangan gitu Jadi nggak sticker Jadi kan sebenarnya ada beberapa sih Ada yang pakai sticker Ada yang lukis Terus ada yang airbrush kayak gitu Cuman ini lukis pakai tangan Pakai kuas gitu Oh berarti handmade ini? Ini Wah Tapi nggak kayak handmade kalau dari jauh ya Kalau dari jauh memang nggak Emang ini cukup rapi lah gitu Bisa dikatakan ini rapi Ini yang bikin orang Jogja Pak? Ini temen yang di Ngawi Railroad Sen Ngawi? Iya lukisnya ini Berarti truknya dibawa ke Ngawi? Iya dibawa Oke Jadi emang ini Gak lama Konsepnya Lukis aja gitu Pak ya Di bagian eksterior ya Karena kita dari Jogja Makanya ini menceritakan Apa? Kultur di Jogja Kultur Jogja Mulai dari Tugu Malioboro Ini ada pasar kembang Oh iya pasar kembang Ini sama tokoh-tokoh Ini kita Apa? Kultur di Jogja gitu Kultur di Jogja Kanan kiri kita Pakai lukis semua Full Satu unit kita lukis Semuanya nih ya Lukisan semua ya Iya Dan ini unit bukan untuk kerja sih Oh bukan untuk kerja Bukan untuk kerja Unit 1, 2 ini bukan untuk kerja Tapi dari bodi semua standar ya Pak? Bodi standar Emang kita konsepnya Gak ini sih Gak banyak perubahan Apalagi kalau di Originalnya Originalnya dari unitnya sendiri Kayak cabin itu Kita emang gak ada perubahan Cuma ada penambahan kayak gitu Jadi tetap mempertahankan Originalitasnya ya Iya Identitasnya Isuzu Kayak gitu Apa Mitsubishi Itu kita pertahankan Oke Paling tambahannya di bagian bawah ini apa ya? Iya Di bagian bawah Body kit Body kit Samaan audio 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 Salurnya ini Wah dalemnya bagus banget Tambah Tambahan audio Audio ini Yang kita memang sengaja Akan perubahan sedikit-sedikit lah Ini standar ya masih ya Masih standar Yang diganti ini head unit Diganti audio Sama jok 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 Sama joknya kayak mobil balap ya Sama AC Ada penambahan AC Oh AC Iya Ori nya itu gak ada AC nya ya Pak? Ori nya gak ada Oh Ini audionya pake Venom ya? Iya Audionya Venom Sama ini tambahin ini nih Tambahin ya Stralis-stralis Stralis Stainless Oke Keren Aku tuh suka track-track yang Modify tuh ada konsepnya gitu Jadi gak asal tempel-tempel-tempel Kan banyak tuh Pak Track yang Nempelin bodi apalah Tempelin bodi apa Disini tempel bodi apa Itu banyak banget Ya memang Memang Kalau Apa ya Memang harus ada konsep sih Konsepnya ini Mau dibikin Arah kemana sih Benar Ini kayak gini gitu Ini gak asal bikin Ini kita konsepnya di Lukisnya ini Di lukisnya ini kita Konsep di unit ini gitu Kalau yang sebelah udah lain lagi Oke kita lihat yang sebelah ya Pak Poksi kan Poksi Warna-warna ini Ini kan warna dasar Poksi ini Yang abu-abu itu ya Ya yang abu-abu Terus kemarin sama Temen-temen tuh Yaudah lah Coba kita coret-coret Pakai pilok gitu Soalnya kita ngejarnya disini Buat kontes cuman Cepernya aja Jadi untuk Custom body-nya itu Kita gak memperhitungkan Gak mikirin itulah ya Iya Gak mikirin itulah ya Cepernya aja Ya ceper Sama Ya Kemarin juga banyak yang suka sih Sama konsep-konsep kayak gini Juga kemarin Jadi truk-truk begini tuh banyak Pak yang ceper-ceper Kemarin banyak sih Banyak ya Kemarin banyak Gak pusing ya Aku ngeliatnya ceper banget Begini pusing Ini udah dinaikin ini Dari dasarnya itu kan Kemarin cuman selisih segini Pokoknya di jalan Dua jari dari tanah Iya Ini kan gasur-gasur Ini bekas rusakin kan Gasur-gasur ke tanah ini kemarin Oh iya bawahnya ya Ini bawahnya ini Rusak terus Terus reposinya juga rusak Itu kan kena ini Kena apa Kena Con block kemarin Pas jalan itu Soalnya kan Con block kan gak rata Kalau emang Jalannya rata itu Masih selisih Ya paling Paling tinggi 2 cm lah Body kitnya dari tanah itu 2 cm dari tanah Gimana ya Berarti ini Velgnya pake velg apa pak? Velgnya pake velg originalnya Truck Original truck Ori-nya dia berarti Ori-nya dia Tapi bannya ya Dicarinya Kita pake Ban ring 16 juga sih Itu kemarin Ring 16 Iya Ring 16 Terus ditambahin Dobe ya Iya Cuman tambahin Dobe dulu Oke Kemarin olah-olah dari Purwakarta ini Oleh-olehnya piala Trophy-trophy Trophy banyak disana Kemarin yang di Semarang Kita dapet 13 sama The King Untuk unit yang Tempat tidurnya ini Oh oke Ini bagian dalamnya standar tapi pak Bagian dalam kita standar Ya makanya Dari tadi kan Saya bicarakan Kalau ini memang Cuman Cumber 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 Jadi untuk Variasinya kita Cuman Ya dikatakan Asal-asalan Cuman asal-asalan lah Cuman kayeng-kayeng gitu aja Bisa orang nyorat-nyorat itu kan Mas Isil kesini tuh Oh iya tuh Tulisan Mas Isil ya Itu kesini nyorat-nyorat itu Oh iya 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 Siapa pengen nyorat Coret-coret lah gitu Berarti ada Kontes yang bener-bener Ngincer Cepernya aja itu ya Iya Kita ame Kemana kan disitu Kalau ini kan kemarin Lukisnya Lukisnya ya Di Purwakarta Galinga kan Capet juga Baru sadar sampai Kaca-kaca juga ini pak Iya Kaca kita lukis Kaca-kaca juga dilukis ya Oh ini yang putih Stikker kan Ini dilukis nih Luar biasa Tapi kalau dari foto Gak kelihatan lukisan sih pak Gak kelihatan lukisan Tak kira tadinya Oh ini cutting paling ya Kalau yang kayak gini mak Ketik-ketik gampang ya Yang detail Tulisan-tulisan Nah kayak gini-kini kan Susah segitu Kalau melukis gitu Iya Tapi emang Jago sih Atencion to detailnya tuh dapet Sampai spion-spion Gagang spionnya Semua dilukis Terus lukisannya kan gak numpuk Ini catnya kan biasanya numpuk nih Tantara cat ini Iya Di sambungan ini kan numpuk Tapi kan sampai ini Rapi ya Sampai ujung-ujung gini rapi ya Iya rapi detail Iya makanya Ini si paling sticker nih kayaknya Pas liat langsung Ini lukisan beneran Iya lukis Lukis tangan Luar biasa Oke Unit mana lagi nih pak Yang menarik pak Yang menarik Masih ada satu lagi itu Masih ada satu lagi Wah ini dia nih Yang paling bikin orang pasti The Kingnya Kemarin The King Semarang Oke kita langsung Lihat aja pak Ini sih aku juga pertama lihat Gak percaya sih Ini sebuah truk sih Iya Kita dari depan aja kali pak ya Iya Ayo Icon kita Dari Nyumanja Saya potong pak Kenapa namanya Nyumanja Ya karena Kita beli dua unit Ataupun dari unit-unit kemarin Kalau kita punya unit itu kan Gak pernah kerja Cuma dimanjang-manjang Akhirnya aja Dari situ toh Iya 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 Dan Nyumanja gara-gara Unitnya gak pernah kerja Yang dulu kan ada Pernah punya yang hitam tuh Tapi Dibeli sama orang Oh dibeli Iya Oke Juga gak kerja itu Cuma ditaruh di garasi gitu Untung Nah terus kemarin 2020 kan ada dua unit baru nih Kita bikin ini sama itu Juga gak dipakai kerja Masa ngajak gitu Jadi kalau search di Youtube itu Truck Nyumanja Iya Itu alasannya ya Gara-gara gak pernah kerja Kok di Youtube ada tuh Truck Nyumanja Ada yang satu Ada yang dua Yang satu yang hitam Terus yang ini Setelah hitam Kita bikin ini sama itu Ini kan bareng kita bikin Yang ini Oh yang putih sama ini Bareng bikinnya Ini kan judulnya juga Bareng Oke Tahun 2020 2020 2020 Ini modifikasinya udah banyak banget pasti ya Iya Kalau motif kita gak ngitung sih Kalau ditanya masalah Habis berapa Kita gak pernah bisa jawab Wah merem aja Masalahnya kita gak pernah ngitung Untuk unitnya Soalnya emang hobi itu Gak bisa diri dengan uang sih Soalnya Bagian depan Apa aja yang dirubah pak Bagian depan Dari unit standarnya Punya Isuzu Kita cuma ada tambahan Spoiler-spoiler Ini bumper Snapper Samping Body kit samping Sama atap ini Tambahan buat atap ini Oke Cuman kalau ini Kita gak banyak perubahan sih Di depan dari unitnya Iya Orang masih tahu Kalau ini Isuzu gitu ya Bener ya Saya pinginnya gitu Jadi originalnya Tetap ada gitu Oke Dan ini Berarti bumper bikin lagi ya pak Sendiri ya Bumper bikin Plastik apa fiber ini Ini pakai besi Besi plat Besi Besi plat Waduh Semua body pakai besi plat Oh berarti body kit semua ini Besi plat ya Kayak itu ya Contohnya Yang belum kita pasangkan Oh iya ada cetakannya ya Berarti ini Dikonsepin sendiri ya pak Ini Iya Luar biasa Sampai ada tulisan Nyumanjanya disini ya Nyumanja Ada logo M nya juga Terus ini Apa pak Stiker ini Kalau ini stiker Ini stiker Stiker Nyumanja Kalau yang unit ini Pakai stiker Oh ini full stiker ya Cutting ya Iya Cutting Kalau yang itu yang pelukis Terus yang itu pilok Kalau yang ini stiker Jadi tiap unit ada ciri khasnya ya Terus lampunya udah Ganti proyektor LED ya pak ya LED proyektor Lampunya Dan ini bisa Dinaikin ya pak ya Bisa Bisa naik Naik untuk variasi Pemper Pengaman samping Belakang Itu bisa naik sendiri Bisa naik Bisa operasional Pakai handphone Pake handphone Pake handphone bisa Canggih banget Iya Sama Start stop engine nya Juga bisa pake handphone Wah Start stop engine pake handphone Iya Ada aplikasinya berarti pak Ada aplikasi Keren banget Jadi sengaja kita kembangkan disitulah Dari teknologi nya Isuzu nya gitu Jadi gak Gak perubahan nih Dari original nya Dari bodi nya itu Kita gak Gak ada perubahan Cuman Ya penambahan lah Penambahan Jadi original nya tetap dipertahankan Terus ditambahin ya Betul Oke Bagian dalam nya pak Oke Oke Bagian dalam Remot kayak Remotnya remot Innova ya pak ya Remot Innova Pakainya Wow Ini bagian dalam Jadi bagian dalamnya dia Sama kayak luar warnanya ya Iya Karena saya Seneng warna-warna Software ini Gak ngejreng Gak ngejreng Warna-warna color Warna kalem lah Oke Oke Ada ininya di atasnya ya Iya sama Head unit TV Belakang Belakang ada TV nya Ada TV Wah Ini speaker di dalam sini ada berapa ini pak Ini Twitter Dua Speaker satu Dua Bawah Tiga Empat Lima Enam Ada 6 speaker disini Luar biasa Jadi Kalau memang Kalau di internet ini sih Saya Kalau custom Di ini Saya gak begitu maksimal Audio gak maksimal Audio gak maksimal Cuman Ya bisa dikatakan Ada audio tambahan Gitulah Iya Karena disini juga audio Di belakang juga nanti juga ada audio Oh di belakang ada audio lagi Terpisah tuh Depan atau belakang Terpisah Terpisah Sini juga ada AC Belakang juga ada AC Wih Dual zone gitu ya Iya Ada AC nya Keren Jadi demi kenyamanan kalau AC ya kan Bener Bener Ini Saya kasih interior kayak gini kan Demikian kenyamanan juga sih Jadi gak Gak banyak apa ya Perubahan Seperti Misalnya speaker disini Lih Nonjol Disini Tapi kenyamanan kan Bagi saya tuh kurang gitu Bisa menikmati Tapi juga nyaman Jadi bener Ini kayak Bener-bener standar aja gitu ya Iya standar Tetap nyamannya dapet gitu Ini kalau interior Bikinnya dimana ya pak Ini kan unit ini Dibikinnya di Malang 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 Di Mojepahit Oh Apa Dampit 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 ya Terus Kalau Lampu-lampu Kita pakai Barak Di Malang juga Oh di Malang juga Di Malang Kerjaannya memang disana Cuma konsep dasar Awalnya Sama Modelnya kayak apa Kita yang bikin Kita yang Kita yang Apa Saya pengennya gini Iya 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 Cuman dia yang ngerjain Sampai agak Gini-gini Lampu-lampu Ambilan gini ya Kepikiran ya pak Bikin begini ya pak Sampai TV di belakang Gitu loh Di belakang Padahal siapa yang lihat Di belakang Kalau kontes ya Bisa kelihatan dari depan Ini Ini kan kelihatan Ini kan cuma Khususus ke sini Iya Iya Jadi ini kalau kontes Orang dari luar Ngelihat TV-nya ini ya Terus ada cup holder-nya Bikinan lagi ya Akrilik ini ya pak Akrilik Ada cup holder Ini tombol-tombol apa aja Di sini ya pak Ini tombol Ini ada tombol Buat Sebenarnya kan operasional Body kit Tadi kan ada Oh body kit Bisa lewat sini Bisa lewat handphone juga Oke Jadi ini untuk operasional Operasional-operasional ini Body kitnya ini Bodi-bodi itu ya Kalau ini buat lampu-lampu Oh lampu-lampu disini Lampu-lampu pun juga bisa Di aplikasi Apa bisa di operasional Pake handphone juga Keren banget Oke Sekarang kita ke bagian yang Paling menarik pak Bagian belakang Oh bukanya ini dulu ya pak Pertama ya Iya Ini buka Sekalian jadi tangga gitu Oh iya Ada tangga naik Jadi bukanya juga Ini ya Ada step-stepnya ya Ini lampu belakang Diganti ya pak Berarti ya Iya Lampu belakang ganti Ini Lexus gak sih Punya nyala ini Lupa ya kemarin dong Ini kalau selalu saya Ini lampunya Lexus ini Dia lampu sennya running kan Lampu sen running Merahnya kayak segitiga Harusnya Lexus Tapi Lexus apa lupa ES atau LX gitu Lepas Kita masuk pak Oke Ada tangganya ya Wah Ada TV-nya Ada PS-nya Nah Ini kan disini Ada banyak perangkat elektronik pak Ini dari mana ngambilnya Ini kita pake genset sih Oh pake genset ya Untuk operasional AC Kulkas Sama TV Ini Sama apa Perangkat audionya itu kita pake genset Pake genset ya Sebenernya kan ini Gak Ya dikatakan perangkat utama Tapi juga Bisa sih nanti ketika Berhenti Terus ada listrik Kita colok Langsung bisa Jadi disini ada PS3 Ada TV Ada kulkas Bisa karaoke Bisa karaoke Ada AC Ada speaker tadi yang bapak bilang ya Kita pisah depan sama belakang ya Ya Kita pisah Ini dapet ide dari mana pak bikin kayak gini pak Ya dari Dari saya sama istri sih Pertama Kita kan ya seneng truk gitu kan Terus keduanya Kita memang cari konsep yang belum ada Oke Dari mobil-mobil kecil kan udah ada yang Motorhome Campervan Campervan Itu kan ada Nah kita kan Karena Berangkat dari mobilnya truk Itu kita bikin lah kayak gitu Hahaha Jadi ini kayak Potenya berjalan ini Tapi versi truk Versi Kalau mobil-mobil kecil kan Kayak H1 gitu Udah banyak yang bikin Campervan Motorhome Nah ini Suspensi juga Kita Rubah Suspensi dari Originalnya Oh karena teras kan asingnya Oh iya biar kalau berjalan itu di dalam tempat nyaman Nyaman Oh Karena kalau nggak diganjut suspensinya ini lompat-lompat Iya goyang-goyang Goyang-goyang ya Iya 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 Keren banget Ini berarti Kasurnya ini custom mbak Atau enggak? Atau emang beli jadi aja? Beli jadi kita Enggak ini beli jadi kasurnya Kalau bawahnya Ini kita custom Alasnya custom berarti Custom Iya Beli jadi Dulu malah pernah pas Kontes di mana? Pekalongan Dikira kita iklan kasur Iklan kasur Enggak pak Kita iklan kasur Soalnya kan ada kasurnya kan? Iya 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 Ini iklan kasur pasti ini Dikira brand kasur ikut kontes ya Kasur Terus ada Ini job Eh kursi sofa Besar Terus ada meja di sini Ini mejanya buat subwoofer juga ya? Iya Meja sekalian Sekalian subwoofer Seperti itu ngumpetinnya di barang yang berfungsi juga Pinter Dibikin akrilik juga di sini Nah terus Di sekeliling ini pak Pakai apa ini pak? Ini pakai akrilik Akrilik tapi yang tebal ya? Akrilik Oh yang tebal Yang tebal kan? 8mm 8mm Jadi dia tembus ke dalam Kalau mau ditutup ada tirainya Kalau pakai kaca kan takut pecah Oh bisa ya? Pecah ya? Ya bisa kalau kaca Kalau kaca sih Kalau kayak ini kan enggak Ini agak lentur gitu Di bagian atasnya juga Ini akrilik juga ya? Konsep awal sih Dulu enggak pakai akrilik Ada semacam dibikin awan-awan gitu Tapi kan Nah awan-awan kan pak aslinya? Nah awalnya awan-awan Terus? Jadi Kesannya saya juga kurang Kurang serg sih sama itu Soalnya kan Kamar Tapi betulnya Lampunya kan warna-warni Ya kurang serg Terus akhirnya kita robak lagi Habis kontes pertama di Pekalongan Sampai rumah Kita langsung robak total Di atap sini Sama Sehingga tadinya juga Kursi panjang itu kita Oh iya 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 Aku pertama kali lihat truk ini Dalamnya itu masih awan Awan Ininya kursi panjang Itu karena Kemarin ngejar waktunya Kita Apa Enggak nutut sih Cuma kita Ini kemarin 1 bulan sih Bikin ini 1 bulan Semua ini Kejar tayang Kemarin ini Ini yang bikin orang malang juga itu Orang malang Ya coba Luar biasa Habis itu kita Bawa pulang Habis kontesnya kita bawa pulang Kita kerjain sendiri Di rumah Di bagian ini Sama Sini Sama kita tambah ini Tambah genset Sebenarnya Awalnya kan C juga belum ada Audio belum ada Cuman Apa ya kemarin Cuman TV Eh TV TV ada belum ya Pas Pekalongan itu Saya lupa itu Lokas juga belum ada Jadi kemarin Cuman Ya Karena pas ada event Iseng-iseng lah kita Kita kesono Tapi alhamdulillah Kemarin Banyak peminatnya Naik sini Pasti lah ini Foto-foto Jadi Di Indonesia saat ini Cuman ini ya Pak Yang truk kayak gini ya Harusnya Sepertinya kayak gitu Harusnya iya ya Yang truk dalamnya Seperti ini Kamar gitu ya Ya hotel berjalan versi truk lah Satu-satunya saat ini ya Paling nyaman itu Kalau Kita pas Misalnya nih Pergian Ke luar kota Atau kita Ketempat wisata Iya Itu kita nggak Perlu cari Hotel Penginapan Penginapan Jadi cukup disini aja Paling cuma kamar mandi Soalnya belum ada ini Ya Memang awalnya itu kita Mau pakai yang long Oh yang long Kalau long kan lebih panjang Tiga yang long Iya Itu bisa nanti juga ada Ininya Apa Kamar mandi Ya gitu Oh nutut itu Pak Spesif buat kamar mandi Kalau yang long Insya Allah bisa Kan kalau bis itu kan kecil-kecilan itu Oh iya 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 Masih tambah satu meter kan Masih bisa kalau satu meter Kemarin kan Di atas ini kan Ada ruangan kosong nih Yang kita terpal ini Oh iya 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 Nah itu kan Di atas itu Ada Ini perangkatnya AC Oke Kita taruh atas Terus sama antena TV Nah dulu rencananya kita Apa Bikin tampungan disitu Oh tampungan Tampungan air Tandon itu ya Tandon air Itu kan memang Kalau ada Ruangan cukup Kita kasih Kamar mandi Gitu Tapi Ini Gak Danutnya Soalnya kan Ini yang makan tempat Ini emang Sengaja Saya bikin lebar Kan kasur juga ada yang kecil kan Kita pakai yang Yang lebar Yang gede King size ini King size Kalau kita kan Satu keluarga Berempat nih Misalnya kalau kecil Cuman Ya paling dua orang kan Dua orang Hari ini bisa tiga orang Bisa empat orang Luar biasa Itu AC Berarti AC rumah ya Pak Pak Paknya AC rumah AC rumah ya Terus ditaruh atas ya Luar biasa Luar biasa Pengen banget sih Pengen banget sih Kapan-kapan Gak apa Besok bawa sana aja Bawa sana aja Gak apa Kan asik malem-malem Malem-malem tidur di pinggir pantai Iya Ngopi-ngopi di luar Gitu Ini belum ada coffee maker nih Belum ada nih Terus Malemnya tidur di dalem Pagi-pagi buka hoarding langsung laut Waduh Boleh 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 tuh Boleh tuh Asik Kapan-kapan ya boleh Kan kalo pantai dari sini kan ada yang Truck itu bisa langsung ke pinggir pantai Kan ada Iya jadi dari sini ke pantai tuh Cuma setengah jam gak sampe apa ya Iya setengah jam Setengah jam lah dari sini ke pantai Dekat banget 30 menit Dan ini mobil Eh truck ini bisa ya Pak Kalo ke pantai ya Bisa Aman ya Gak gasruk gasruk Itu kan kita angkat Oh iya bisa diangkat ya Lupa 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 Jadi bisa diangkat Luar biasa Terus ada Ada kompartemen penyimpanan disini tuh Iya Laci-laci Di Ini ya Wah ini alat-alat apa ini Pak Iya Pak Ini perangkat audionya Oh audionya disini ya Prosesor Terus buat karaoke ini ya Iya Receiver karaoke Receiver mic nya disini Iya Apa Tersimpan gitu Tersimpan dengan rapi Itu lah Ini gak Apa Gak keliatan dari luar Iya 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 Terus ya kalo misal Pake mobil ini ke pantai mau tidur tinggal tutup Iya Tirai semua ya Iya Tinggal tutup dah Gak keliatan Luar biasa Ini Disewain gak Pak Ya kalo yang mau pake ya gak masalah Boleh 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 Bisa 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 langsung aja Follow instagram nya Nyumanja ya Nyumanja Nyumanja Bisa follow instagram nya Nanti kontek-kontek disitu Bisa lah Pakai-pakai ini Kalo kontes-kontes Ini pasti ikut Pak Selama ini kita Pasti ikut Pasti ikut Pasti ikut ya Soalnya dari Tempat satu ke tempat yang lain Itu Ini juga banyak peminatnya sih Jelas Jadi ketika pengunjung dateng itu Pasti ini juga dicari Dicari sama pengunjung Naik foto-foto Video Wah Jadi buat Temen-temen yang punya brand-brand Mau ditempel brand nya disini Bisa Tuh di atas tuh tempel brand-brand ya Bisa lah Apa tuh Space buat Space nya luas banget Pabrikan TV mau tau TV disini Bisa Ini PS3 nih Mau sponsor PS5 Bisa Ya Ini pake Venom Venom mau sponsorin lagi Bisa 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 Atau brand T-Rai Bisa nih ganti nih T-Rai nya lebih bagus Mau ganti elektrik Bisa Bisa Benar juga Men bikin elektrik juga sih Men bikin elektrik ya Pak ya Jadi truk ini kalo di tempat kontes Itu banyak banget yang Tertarik Jadi kalo mau sponsorin Bisa Langsung aja ke Nyumanja Instagram ya Pasti dicari Pasti dicari Dan orang naik kesini Karena Belum ada Di Indonesia mungkin Satu-satunya Truk yang dalamnya Ada kamarnya begini ya Cuma ini Oke kalo gitu Pak Terima kasih sudah boleh Lihat-lihat unitnya Kapan-kapan kalo ada acara-acara Saya siap meramaikan Siap Nyumanja Oke Terima kasih temen-temen yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Daaah Hai Lihat Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton